Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Hadi Winarto Channel. Jadi ini pengolahan dari batang singkong sama jerami ya Pak ya. Jerami padi kita olah fermentasi sehingga kita punya setepakan banyak. Yuk guys, kita lihat guys. Yuk Pak Turino, kita lihat mana contoh ini. Ini, ini apa ini Pak Turino ini? Ini batang singkong. Batang singkong guys. Ini sudah lama lah, ini tanggalnya ini. Oh ini ada tanggalnya guys. Ini ada tanggalnya guys, tuh. Ini. Nah, itu tanggal 7, bulan 7 ya Pak ya? Ya, bulan 7. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal bulan 7 tahun 2018. 2018 guys, oh 1 tahun udahan guys. Berarti ini kan 2019 guys. Ini kita lihat, ini dari fermentasi batang singkong yang sudah digeling, kemudian dipermentasi buat pakan ternak. Nah, ini guys, contohnya guys. Silahkan dilihat guys. Wah lah, masih bagus ya Pak ya. Tahun, ini bulan 7 tahun 2018, ini kayak gini. Oh, 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 oh. Lihat, lihat, lihat ya Pak. Lihat ya Pak. Tuh guys. Oh, masih bagus guys. Ini baunya harum. Harum. Kayak tape. Oh, kayak tape. Ini ternak suka ya Pak ya? Gue sangat senang. Oh, oh, oh. Nanti untuk video selanjutnya, kita kasih tau apa-apa aja. Bahan untuk fermentasinya guys. Itu batang singkong guys. Sekarang kita ke, mana Pak? Ini. Ini. Ini apa ini Pak? Ini batang singkong baru kemarin sore. Oh, batang singkong sama Pak ya. Yang, anu Pak, apa? Jerami Pak. Ini. Ah, ini jerami. Ini jerami. Ini jerami guys. Pada saat panen padi di daerah kemarin. Oh, oh, oh. Ini juga padi ya Pak ya? Jerami Pak ya? Jerami padi. Nah, kita lihat guys. Ini jeraminya guys. Jadi kita, walaupun peternak itu kalau bisa nggak susah-susah guys. Nih, ini, ini adalah jerami yang sudah dipermentasi ya Pak ya? Iya, pada saat tanaman daerah tahun kemarin. Oh, oh, oh. Terus ini. Ini, ini ada lagi guys. Ini apa ini Pak? Ini, Pak, dangkel batang singkong. Batangnya, daunnya. Ini tahun, eh, bulan 11 tahun 2018 ini. Oh, berarti kalau sampai sekarang sudah satu tahun Pak ya? Iya, satu tahun. Sudah satu tahun. Buat kalian semua, nggak usah bingung untuk ternak sapi, pakat-pakatnya. Jadi, walaupun musim kemarin, kita tetap enjoy. Nggak usah bingung. Kita fermentasi. Karena kalau di fermentasi itu, luar biasa, kandungannya juga luar biasa. Sampai di sini dulu guys. Jangan lupa like, subscribe, dan tombol lonceng untuk berlangganan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus buat peternak di Indonesia. Ciao. Ciao.